Halo teman-teman, selamat datang kembali di Loli Gaming Hari ini kita akan bermain by TomTom ya teman-teman TomTom, ya Mami Hari ini hari apa TomTom? Hari, hari Minggu Mami Bukan, hari ini hari kemerdekaan Indonesia TomTom Oh iya gitu Mami Iya, kita akan pergi ke sekolah Kak Sakura Untuk melihat Kak Sakuranya lagi upacara bendera TomTom Oh gitu ya Mami Iya, iya, TomTom mau lihat Mami Hmm, ayo kita ke sekolah Kak Sakuranya ya Kita lihat dulu ya Hmm, loh Kenapa teman-teman Kak Sakura pada berlarian? Tolong, tolong Selamatkan diri kalian, tolong Hah, mereka minta tolong TomTom Lihat, kenapa mereka pada berlarian TomTom? Ada apa ya? Iya Mami, kenapa ya mereka lari-lari Mami? Ayo kita kejar yuk, kita cari tahu dulu TomTom Ada apa mereka berlarian? Aneh sekali ya Seharusnya kan, jam segini mereka lagi di sekolah untuk upacara bendera TomTom Iya Mami, betul sekali Mami Kok mereka lari-lari kayak ketakutan gitu minta tolong ya Mami Iya, mungkin ada sesuatu terjadi di sekolahnya Kak Sakura TomTom Iya Mami, ayo kita cari tahu Mami Iya, iya, betul-betul Ayo kita cari tahu TomTom Wah, mereka pada berlarian ke kantor polisi TomTom Ada apa ya? Iya Mami, kita harus bertanya kepada mereka Buyo, Buyo, Buyo Ada apa anak-anak pada larian ke kantor polisi? Kenapa? Ada hal apa yang terjadi? Oh, saya kurang tahu Mami TomTom Mereka melapor ke Pak Ken Coba aja bertanya ke dalam Oh, iya, iya, baiklah Ayo teman-teman TomTom, kita bertanya kepada mereka Wah, lihat mereka meringkuk ketakutan TomTom Ada apa ya? Mari kita tanya sama Pak Ken ya TomTom Ayo Pak Ken, Pak Ken Pak Ken, ada apa anak-anak pada berlarian kemari? Oh, Mami TomTom ya? Iya, ada apa mereka ke sini Pak Ken? Apa yang terjadi di sekolah? Kenapa mereka pada berlarian ketakutan? Oh iya Mami TomTom, saya baru dapat laporan dari mereka Katanya di sekolah ada muncul monster Hah? Monster apa Pak Ken? Iya, saya juga nggak tahu Mami TomTom Saya mau pergi ngecek ini Monster apa yang tiba-tiba muncul? Iya, iya, aneh sekali ya Padahal kan anak-anak pada sedang upacara bendera hari ini Iya, betul Mami TomTom Kita lihat dulu Ada monster apa yang berani-beraninya mengganggu acara upacara bendera Iya, iya, betul Pak Ken Ayo kita sama-sama ke sana yuk Ayo Mami TomTom Oke TomTom, kita ke sana dulu ya TomTom Kita lihat dulu Yuk, yuk Kami duluan ke sekolah dulu ya Karena kata anak-anak ada monster di sana Monster yang sangat besar muncul Hah? Benar Mami TomTom? Iya Wah, kami ke sana dulu ya kalau begitu Wah, iya, iya, baik Mami TomTom Tapi hati-hati ya Iya, iya, baik-baik Bu Yoh TomTom, kita ke sana yuk Kita lihat ke tempat sekolahnya Kak Sakura TomTom Wah, semua anak-anak pada panik ya Ada hal apa yang terjadi ya ini TomTom Iya Mami Kok tiba-tiba saja ada monster Mami ya Padahal kan hari ini hari upacara bendera Mami Iya, betul TomTom Hari ini hari kemerdekaan Malah ada monster Wah, monsternya memang Memang apa ya TomTom ya Memang sangat jahat sekali ya Mengganggu acara upacara bendera Ini siapa lagi termenung di sini Hah? Kenapa dia termenung TomTom? Gak tahu Mami Coba kita tanya Siro, ada apa kamu termenung di sini Siro Oh Mami TomTom ya Iya, di sekolah kami ada monster raksasa muncul Di dekat lapangan sepak bola Wah, sangat besar sekali Dan dia menghancur-hancurkan bangunan di sekitarnya Makanya kami semuanya berlarian Oh begitu ya Siro Iya Mami TomTom Ya, saya mau lihat ke sana Kami pergi dulu ke sana ya Iya Mami TomTom, tapi hati-hati ya Oh iya, baiklah Oke TomTom Kita ke sana saja TomTom Kita lihat Monsternya sebesar apa TomTom Kenapa bisa sampai membuat semua anak-anak takut ya Iya Mami Kalau monsternya raksasa pasti semuanya takut Mami Iya betul sih Tapi kan aneh sekali TomTom Kenapa hari yang cerah begini bisa keluar monster ya Iya Mami Aneh juga Mami Itu kepala sekolah ada di sana tuh Kita tanya sama kepala sekolah Ayo kita tanya sama kepala sekolah yuk TomTom Iya Mami, tanya sama kepala sekolah saja Hai Pak Daiji Katanya di sini ada muncul monster ya Oh iya Mami TomTom Di belakang tuh Di belakang sekolah Dekat lapangan sepak bola Wah, kenapa Pak Daiji masih di sini Iya, saya lagi berjaga-jaga Kalau ada-ada anak murid yang Masih belum keluar Makanya saya Jaga-jaga di sini Untuk membantu mereka keluar Kalau enggak Kasian nanti mereka Kalau sampai ditangkap oleh monster itu Oh begitu ya Pak Daiji Iya Wah, kami mau pergi lihat nih Wah Mami TomTom hati-hati ya Oh iya, iya Baiklah Pak Daiji Oke TomTom Kita harus hati-hati nih TomTom Pesan Pak Daiji Karena monsternya sangat besar katanya Adanya di belakang sekolah Ayo kita lihat yuk TomTom Iya Mami Tapi hati-hati Mami Iya betul Kita harus hati-hati TomTom Jangan sampai Kita terlihat oleh monsternya Nanti dia akan mengejar kita Betul Mami Harus hati-hati Mami Hmm Katanya di mana TomTom Di belakang sekolah ya Iya Mami Dekat Dekat lapangan sepak bola Mami katanya Oh gitu Iya, iya, iya Baiklah Kita akan pergi ke lapangan sepak bola ya TomTom Mana letaknya ya TomTom Hmm Kenapa masih belum terlihat Kita lihat dulu ya Wah Di mana ini Nah Itu dia TomTom Monsternya TomTom Wah Besar sekali Monsternya TomTom Lihat Mulutnya juga Gede TomTom Wah Kira-kira makan apa ya Monster ini TomTom Waduh Gawat ini TomTom Tangannya gede TomTom Lihat Sekali tampar saja mungkin Satu sekolahan Kak Sakura Bisa rubuh semua TomTom Iya Mami Betul sekali Mami Lihat Mami Dia besar sekali Mami Ada ekor lagi Mami Kira-kira ngapain dia datang kesini ya Mami Wah Mami gak tahu juga TomTom Mungkin dia datang dari Dari tanah Atau dari laut Wah gak tahu juga Tiba-tiba dia muncul TomTom Iya Mami Waduh Kira-kira Mungkin dia mau Mau menangkap orang ya Mami Mungkin aja TomTom Dia mau menangkap orang Tapi sepertinya Enggak lah TomTom Kepalanya saja lihat Dia seperti Punya hidungnya Kelelawar TomTom Hah Itu monster kelelawar Mami Tapi dia gak ada sayap TomTom Nah disitu ya Mami bingungnya Wah Kira-kira Kenapa ya TomTom Wah Ayo TomTom Kita harus Cepat memberitahu Pak Kennya Bahwa monsternya Memang benar-benar ada TomTom Dan monsternya Sangat besar sekali Iya Mami Cepat kasih tahu Pak Ken ya Mami Iya Tadi katanya Si Pak Kennya Mau ikut sama kita ya Tapi lari kemana dia TomTom Gak tahu Mami Tadi waktu kita kesini TomTom masih lihat dia di belakang Mami Tapi sekarang sudah hilang Kemana dia larinya ya Kita ke kantor polisi saja Kita mencari tahu keberadaan Pak Ken Dan kita akan melaporkan kasus monster ini TomTom Agar Pak Ken segera meminta bantuan Untuk menangkap monster itu Iya Mami Tapi monster itu besar Mana bisa ditangkap Mami Iya juga ya Hmm Mungkin kita akan Akan menghancurkan monster itu TomTom Kita Tanya sama Pak Ken dulu Bagaimana caranya TomTom Pak Ken pasti ada 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 cara Untuk mengalahkan monster itu TomTom Iya Mami Betul Mami Pak Ken pasti punya Punya dan tahu caranya Mami Iya iya Ayo kita segera ke sana yuk Nah oke TomTom Kita sudah sampai Bu Iyo Bu Iyo Memang benar ada monster di sekolahnya Sakura loh Oh iya benar Mami TomTom Iya Dan monsternya sangat besar sekali Gak tahu munculnya dari mana Oh gitu ya Mami TomTom Kalau begitu Mami TomTom Segera lapor ke dalam Sama Pak Ken Agar Pak Ken bisa mengambil tindakan Dan meminta bantuan Untuk mengalahkan monster itu Oh iya baik Bu Iyo Iya TomTom Kita lapor sama Pak Ken dulu Pak Ken Pak Ken Pak Ken Pak Ken Wah Tadi katanya mau ikut kita ke sekolah Untuk melihat monster itu Kenapa masih disini Pak Ken Oh iya Mami TomTom Saya lagi menjaga anak-anak disini Agar mereka tidak sampai Tertangkap oleh monster itu Dan agar mereka aman disini Oh begitu ya Nah jadi siapa yang Memberikan bantuan Untuk mengalahkan monster itu Kalau begitu Saya sudah telepon ke Kantor pusat polisi Untuk mengambil tindakan Oh begitu ya Pak Ken Iya Apakah memang benar ya Ada monster disana Mami TomTom Iya Pak Ken Ada monster disana Dan monsternya sangat besar Besar sekali Lagi besar dari gedung sekolah loh Pak Ken Oh iya Waduh Gawat itu kalau begitu Kita harus bertindak cepat Iya betul Pak Ken Ya sudah Sekarang kami akan mengawasi Daerah di tempat Sekolahnya Sakura ya Oh iya baik Mami TomTom Tapi hati-hati Mami TomTom Oke Pak Ken Oke teman-teman Kita akan kesana dulu ya TomTom Takut gak sama monsternya Eh TomTom gak takut Mami Kalau kita jauh-jauh TomTom gak takut Oh gitu ya Kalau dekat-dekat baru takut ya TomTom Iya Mami lah Kalau dekat-dekat baru TomTom takut Mami Iya 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 Coba kita lihat lagi ya Hmm Kapan ya bantuan dari kantor pusat polisi datang ya TomTom Waduh Monster itu takutnya dia sebentar lagi bakal ngamuk Dan menghancurkan Sekolahnya Kak Sakura ya TomTom Iya Mami Takutnya begitu Mami nanti Sekolahnya runtuh Kak Sakura gak bisa sekolah Mami Iya betul TomTom Kita lihat dulu TomTom Kita mengawasi dulu monsternya Kita akan segera melapor kalau monsternya mengamuk ya TomTom Betul Mami Betul Wah Sampai sekarang Untung monsternya belum mengamuk ya TomTom Wah kita harus jaga ini Jangan sampai dia mengamuk TomTom Kalau sempat mengamuk bisa hancur semua kota kita TomTom Lihat tangannya saja gede TomTom Ini juga besar Wah kira-kira makan apa dia ya TomTom Gak tau Mami Mungkin dia makan Makan sapi ya Mami Iya bisa jadi bisa jadi TomTom Mungkin dia makan sapi Padahal mulutnya besar sekali TomTom Iya Mami Padahalnya juga besar sekali Mami Iya 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 Kapan ya bantuan dari pak polisi ya Kenapa belum datang juga ya TomTom Iya ya Mami kok lama sekali ya Mami Nah itu dia TomTom Ada pesawat tempur pak polisi TomTom Wah menembakkan rudal Waduh kena TomTom Wah mantap 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 Masih juga saja Monsternya bisa dikalahkan ya TomTom Wah lihat Bukan cuma satu Luruh saja dikalahkan TomTom Polisi menembakkan Berkali-kali puluhnya TomTom Wah monsternya sudah mulai kesakitan tuh Diterbakar karena api TomTom Wah meledak TomTom Mantap Wah akhirnya monsternya berhasil dikalahkan TomTom Iya Mami Untung saja pak polisinya cepat ya Mami Kalau enggak bisa hancur semua gedung-gedung disini Mami Iya betul-betul Monsternya besar sekali soalnya Waduh Untung saja tidak ada yang rusak ya TomTom Sekolah Kak Sakuranya masih baik-baik saja nih Betul Mami betul Hmm ya sudah Kalau begitu kita pulang dulu TomTom ya Iya Mami kita pulang saja Mami Biar pak polisi saja yang mengurus Mengurus semuanya Mami Iya betul-betul Wah Oke lah TomTom Kita sudah bisa tenang TomTom Monsternya sudah enggak ada Kalau monsternya belum dikalahkan Mungkin dia akan jalan-jalan di sekitar kota Dan akan merusak rumah kita juga TomTom Iya betul Mami Kalau rumah kita rusak Nanti TomTom enggak bisa tidur Mami Bisa-bisa TomTom tidurnya di luar jadinya Mami Iya betul itu TomTom Oke teman-teman Sampai disini saja Kita TomTom hari ini ya teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya